Halo apa kabar semuanya pemirsa YouTube saya salam sehat selalu di vlog ke 327 kembali saya membahas masalah politik yang tengah hangat tentang wakil presiden ada yang beranggapan bahwa wakil presiden hanyalah panser atau pendamping saja untuk lengkapnya bisa dibaca di deskripsi saya tentang hal-hal yang mengatur tugas wakil presiden membantu presiden Republik Indonesia sebelum lanjut mohon tulis di kolom komen siapakah talon wakil presiden pilihan Anda atau jika tidak ada di dalam daftar saya ini silahkan tulis nama lainnya dan kenapa Anda memilih nama tersebut dianggap sebagai bahan serep karena tugas-tugasnya yang protokolir dan tidak penting akan tetapi ada juga pendapat calon presiden bahwa calon wakil presiden yang dipilih adalah orang yang tidak punya ambisi untuk menjadi presiden berikutnya maka dipilihlah usia calon wakil presiden yang lebih tua daripada sang calon presiden berikut adalah catatan sejarah wakil presiden yang usianya lebih tua daripada presidennya di era Orde Baru Soeharto dari Partai Golkar lahir tahun 1921 dengan wakil presidennya Sri Sultan Hamu Kumbwono lahir tahun 1902 dari Golkar sama dengan presiden ada balik juga dari Golkar lahir tahun 1917 di era Megawati lahir tahun 1947 dari PDIP memilih Hamzah Has dari Partai P3 lahir tahun 1940 lebih tua dari Presiden Megawati di era Susilo Bambang Yudhoyono lahir tahun 1949 memilih Yusuf Kala dari unsur NU dan pebisnis lahir tahun 1942 lalu di periode kedua lalu di periode kedua SBY memilih Budhiyono saat itu Gubernur BI lahir tahun 1943 di era Presiden Jokowi dari PDIP lahir tahun 1961 periode pertama memilih Yusuf Kala lahir tahun 1942 periode kedua memilih Ma'ruf Amin Ketua Majelis Ulama Indonesia dari unsur NU lahir tahun 1943 lalu untuk Pilpres tahun 2024 ada dua calon presiden yang belum menentukan pilihannya pilihan wakil presiden pendampingnya dari PDIP Ganjar Pranowo lahir tahun 1968 pesaing ketatnya adalah dari Partai Gerindra Prabowo Subianto lahir tahun 1951 Prabowo Subianto lumayan senior lebih dari segi usia maka pertimbangan wakil presiden dengan usia lebih tua atau lebih muda tidak menjadi soal yang digadang-gadang menjampingi kedua calon presiden tersebut adalah ada tiga nama yang santer disebut Erick Thohir independen saat ini Menteri BUMN lahir tahun 1970 Sandiaga Ulo dari Partai Persatuan Pembangunan P3 lahir tahun 1969 Ritwan Kamil dari Gorkar walaupun di internal Gorkar masih terjadi ketidakpastian Ritwan Kamil saat ini menjabat Gubernur Jawa Barat lahir tahun 1971 di luar tiga calon dengan elektabilitas tinggi tersebut berdasarkan beberapa surveil saya menambahkan beberapa nama ada Siti Herdianti Rukmana Bu Tutut dari Partai Berkarya tahun tahun kelahiran 1949 ekonomin ekonom senior Rizal Ramli lahir tahun 1954 independen Mahfud MD saat ini menjabat Menkopol Hukam dari unsur Nadatul Ulama lahir tahun 1957 Din Syamsuddin ketua umum mantan Muhammad Diyah Ormas Muhammad Diyah mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia dari Partai Pelita lahir tahun 1958 Nasaruddin Umar saat ini Imam Besar Masjid Istiqlal dari unsur NU lahir tahun 1959 Purnawirawan TNI AD dengan jabatan terakhir Panglima TNI Andika Perkasa lahir tahun 1964 Kofi Fainda Parawansa saat ini Gubernur Jawa Timur dari PKB lahir tahun 1965 Yahya Khalil Stakuf saat ini Ketua PBNU lahir tahun 1966 Yenie Wahid dari PKB Gus Dur lahir tahun 1974 Last but not please Agus Harimurti Yudhoyono Korona Wirawan TNI AD dengan pangkat terakhir Mayor Partai Demokrat sebagai Ketua Umum lahir tahun 1978 dan jangan lupa Wakil Presiden bisa dipilih oleh partai dan pengusung nya last minute bisa ada kejutan yang disebut sebagai kuda hitam sekian kembali ke pertanyaan berikutnya siapakah nama Wakil Presiden calon yang anda jagokan silahkan tulis di kolom komentar saya tunggu terima kasih terima kasih terima kasih